Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit kecuali emergensi sih ya bukan ke herbalis, bukan ke pembekam tapi sholatlah dulu dua rekaat minta petunjuk kepada Allah itu dulu yang pertama kali dikerjakan kenapa? apa susahnya Allah menyembuhkan kita begitu mudah Allah menyembuhkan cuman seringnya manusia lupa sama dia mobil toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada under dealnya maka kita juga sama kalau kita manusia ya ada under dealnya, ada suku cadangnya ada aplikasinya maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya aplikasi untuk hidup sehat untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah aplikasi pertama apa? aplikasi atau software yang pertama adalah sholat kata Allah dalam Al-Quran isra'inu bisobriwas sholat jadikan sholat sebagai penolong jadi kalau sakit kalau lagi ada masalah lagi ada segala macam urusan sholatlah sholat minta petunjuk sama Allah misalkan lagi sakit apakah tidak mungkin bagi Allah ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang maaf kena gagal ginjal, kena kanker kena macam-macam penyakit berat itu hanya mungkin dengan sekedar minum serai bisa loh tadi saya pas di galaksi tadi ada ibu-ibu subhanallah lima tahun apa tujuh tahun gitu dia kena otoimun sekian lama berobat gitu kan dia mulai ikutin-ikutin postingan-postingan saya tadi datang dan itu waktu otoimun dia terkena itu subhanallah ya gak bisa hamil tadi datang sudah hamil dan itu butuh waktu gak lama dan gak cerita tapi mungkin dia less than three month lah kurangnya tiga bulan mungkin sudah banyak perubahan di badannya kenapa? karena dia kembali ke produk ciptaannya Allah produk ciptaannya Allah tools yang pertama adalah sholat tools yang pertama adalah sholat sholat apa? semua jenis sholat sholat wajib mau dia jelas bahkan kalau seandainya kita ikutin bagaimana pola-pola atau mungkin bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kok bisa? baik apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bilang gini kalau tidak memberatkan umatku maka aku wajibkan aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak oke kalau sholat wajib saja lima kali maka sudah lima kali kita sholat ada hadis lagi kelanjutannya kalau tidak memberatkan umatku maka setiap mau sholat mereka aku akan wajibkan untuk bersiwak sudah sepuluh loh ini belum sholat? rawatib total-total dalam sehari itu bisa 30 kali mungkin kita bersiwak dan bahannya pada odol itu semua ada pada siwak kayu siwak silikanya ada fluoridenya ada natriumnya ada kloride semua ada di situ sehingga kalau kita pelajari semangat salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak itu baru siwak maka kalau kita tadi ikutin pola-pola itu sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang gigi termasuk salah satunya jadi yang pertama softwarenya adalah sholat kisah ini bisa beriwas sholat terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan atau mungkin ada fadilahnya contoh sholat malam ya sholat malam kalau bisa pak bu mulai sekarang jangan lagi kelewatan sholat malam kalau sekarang subuh jam 4 lebih 11 ya bangunlah jam setengah 4 atau 4 kurang seperempat minimal sholat 2 rekat atau 3 apa 4 rekat witirnya badai isya boleh kok witir badai isya nanti habis itu malam tinggal tahajud aja gak apa-apa jangan pernah kehilangan sebab apa kalau seandainya kehilangan satu malam saja maka timeline kehidupan kita jalur waktu atau jejak kehidupan kita itu tidak mencatat kita pernah sholat waktu itu sayang kan maka jangan pernah jadi kalau urusannya kebaikan kalau urusannya kebaikan maka menangislah kita kalau terlewat disitu selamat menikmati